Intro Om Swastiastu, setamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata Senang sekali sebulan tari dapat kembali hadir menemani Minggu pagi Anda dalam Kompas Dewata akhir pekan Spesial pada episode kali ini, Ulana akan mengajar pemirsa Kompas TV Dewata Untuk mengenal salah satu obyek wisata yang ada di kawasan Payangan Giyanyar Dan selain mengenal obyek wisata yang satu ini, Ulana juga akan mengajak pemirsa Kompas TV Dewata Untuk mengenal obyek wisata lain yang bisa Anda kunjungi untuk berakhir pekan Serta menghadirkan informasi terkait dengan tradisi, usaha pulau dewata hingga kuliner Dan langsung saja kita simak inilah Kompas Dewata akhir pekan selengkapnya Saudara Kompas Dewata akhir pekan kita awali dengan informasi tradisi Bali memiliki beragam tradisi unik dan sakral yang hingga kini masih tetap dilestarikan Salah satunya adalah tradisi tetebahan yang dilaksanakan warga di Kabupaten Karangasem Sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang melimpah Kira-kira seperti apa ya pelaksanaan tradisi yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda Desa Adat Bukbuk Karangasem Bali kembali menggelar tradisi tetebahan Yang digelar rutin setiap satu tahun sekali pada Saseh Purname Di areal Pura Balai Agung Desa Setempat Sebelum dimulainya tradisi ini warga melakukan persembahyangan bersama Tradisi yang hanya diikuti kaum laki-laki ini dibagi menjadi dua kelompok Setelah itu peserta yang hanya menggunakan kamen dan udang tersebut Langsung silih berganti saling pukul menggunakan pelepah daun pisang Yang disimpulkan sebagai ibu pertiwi Desa Bukbuk tetap mengajakkan tradisinya Satu-satunya adalah tradisi haji tetebahan ini Yang punya makna bahwa Peserta Bukbuk melakukan Melaksanakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Desa Yang Dewasi Atas limpahan rahmatnya Tentang hasil bumi yang di perbukitan, tegalan Berupa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur mayur Itu diolah di banyak masing-masing Setelah itu dilakukan juga ritualnya berupa tetap bahan Sebelum tetebahan itu dilakukan Jadi saya dilaksanakan upacara dulu Setelah selesai upacara baru tetebahan itu dilakukan Dalam tradisi tetebahan Peserta dilarang memukul bagian kepala Dan tidak boleh emosi Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini Merupakan wujud syukur warga desa adat Bukbuk Kepada sang pencipta Karena telah memberikan kesuburan terhadap pertanian dan perkebunan Dengan hasil yang melimpah Oh iya sudah sering Tadi sakit tidak Bukbuk karena lapang saya? Kalau merasa sakit sih tidak Ini merupakan suatu aci Aci datap bahan Untuk membuat jati diri kita Itu tadi saat taruhnya itu bagaimana? Baksa takut tidak Bukbuk? Oh enggak sudah Sudah biasa ya Nanti itu lukanya apa pakai obatnya? Tidak ada baku obat Pakai cirta dan leluh Tradisi ini rutin digelar Karena dipercaya warga Jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan Maka semua hasil pertanian maupun kebun warga Akan mengalami gagal panet Serta diserang segala hama penyakit Eka Winarta Kompas Dewata Saudara selain informasi tradisi dari Kabupaten Karangasem Di Kabupaten Bangli juga ada satu tradisi unik Yang dilaksanakan warga di Kabupaten Bangli Yakni tradisi mempersembahkan hasil bumi Yang dirangkai menyerupai hewan Kira-kira apa sih makna yang terkandung Dalam pelaksanaan tradisi ini? Yuk kita simak keriputannya selengkapnya Seperti inilah tradisi yang dilakukan Warga Desa Adat Silesesana Desa Amertebuana Selat Karangasem Warga merangkai hasil bumi Berupa buah-buahan, biji-bijian, dan bunga Yang dibentuk menyerupai binatang Yang dinamakan salaran Dibutuhkan waktu hingga 3 hari Bagi warga setempat untuk membuat salaran ini Salaran yang sudah dihias Langsung diarah ke Pura Balai Agung Desa Pakraman Selat Serangkaian dengan prosesi mepet gebogan Dengan iring-iringan gamelan baleganjur Digelar setiap 10 tahun sekali Saat karya bertara turun KB Lan memijilang ide betar Rengertegumi Di Desa Pakraman Selat Tradisi ini sebagai wujud syukur warga Kepada ide sang yaudiwasa Tuhan yang Maha Esa Atas hasil bumi yang melimpah Jadi sesuai dengan makna daripada karya itu sendiri Adalah kesejahteraan Jadi peruntutan bagi penganyar Di samping aturan bakti merupakan bakti-bakti pajegan Meruntutan juga salaran Yang intinya salaran itu adalah terdiri dari panjepale Jadi buah-buahan, biji-bijian lengkap hasil bumi Itu bermakna adalah segala hasil Yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh masyarakat Seluruhnya adalah kator dan jokter sakti Meruntutan bumi Yang intinya adalah sebagai wujud bakti Sebagai wujud astiti kepada beliau Bahwa inilah hasil daripada pertanian Makanya diwujudkan dalam bentuk bajepale Buah-buahan, biji-bijian Katur hasilnya yang sudah melimpah Itulah bentuk daripada subaktin keramu Dalam rangkaian upacara ini Juga dipentaskan tarian sakra Seperti rejang dewa dan tari rejang rente Dengan digelarnya tradisi tersebut Warga berharap pertanian mereka tumbuh subur Dan dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat Eka Winarta, Kompas Dewata Sudah selain dua informasi tradisi tadi Kompas Dewata juga akan kembali menghadirkan informasi menarik lainnya Tapi setelah yang satu ini Tetap lagi di Kompas Dewata akhir pekan Terima kasih telah menonton!